Pemirsa diduga karena lambatnya penanganan medis oleh BKSDA Sumatera Utara, orang utan yang masuk ke ladang yang kemudian ditangkap warga pada minggu lalu, akhirnya mati. Terkait kematian satwa liar dan dilindungi ini, BKSDA akan mengambil langkah investigasi terkait penyebab kematian. Orang utan ini pemirsa sebelumnya ditangkap warga karena masuk ke ladang warga desa Kutapengki, kejambatan Mardinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rencananya orang utan ini akan diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara untuk mendapatkan perawatan medis dan akan dilepas liarkan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, orang utan ini sempat sadar setelah dievakuasi. Bahkan orang utan juga tetap bergerak, beraktivitas, dan makan buah yang diberikan. Walau sempat mendapatkan perawatan dari BKSDA, namun pada selasa sore, orang utan ini dinyatakan mati. Saat diperiksa kondisinya, ditemukan luka patah tulang di bagian belakang tubuh, leher, dan tangan orang utan ini.